Murta teman ya Ini menandakan bahwa dinamo anda dalam kondisinya bagus Dinamo anda dalam kondisinya sehat Dinamo anda dalam kondisi yang baik-baik saja ya Dalam kondisi yang baik-baik saja Oke Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan Caila Sehat Dita Tung bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Hari ini saya akan memberikan ilmunya kepada anda semua Tentang bagaimana caranya Mengetes dinamo pengering Mengetes dinamo pengering mesin cuci Mengetes dinamo pengering mesin cuci Bagaimana caranya silahkan teman-teman diperhatikan Tunggu 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 Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya Informasi buat teman-teman yang ingin tahu Bengkel Andretatum dimana Ketika jadi google maaf Andretatum Sebagai informasi anda bisa melakukannya secara mandiri Maksudnya adalah tanpa bantuan Andretatum Tanpa beli dinamo baru Anda bisa mengerjakan sendirian Bagaimana caranya silahkan teman-teman diperhatikan Kita menggunakan tester Nanti saya akan berikan tiga versi bang Menggunakan tester Menggunakan apa? Tangampere dan menggunakan kabel langsung Nah ini Arahkan pertama kali Arahkan multitester anda ke x1k Arahkan butir saranda ke x1k Arahkan ke x1k Multitester nya diarahkan ke x1k Kemudian disini ada tiga kabel Disini ada tiga kabel Bebas warnanya apa aja Mau biru, coklat, kuning, abu-abu, oranye dan sebagainya Bebas yang penting tiga kabel Tiga kabel ini anda tinggal ukur Anda tinggal ukur Ini apa bang? Putih Putih, kuning, merah Putih ketemu kuning harus naik dia Putih ketemu kuning harus naik Kemudian putih ketemu merah harus naik Kalau kuning Kalau putih ketemu kuning naik Berarti menandakan bahwa dinamo anda bagus Dapat ya bang ya Nah ini Dinamo anda dalam kondisi yang bagus Dinamo anda dalam kondisi yang sesat Untuk gulungan putih ketemu kuning Sekarang kita ukur untuk gulungan putih ketemu merah Terima kasih buat teman-teman yang ada jempol Berikan jempol anda sebanyak-banyaknya Jempol-jempol-jempol agar apa Semakin banyak orang yang bisa belajar Sekarang putih kita ukur dengan merah Putih kita ukur dengan merah Nyambung bang ya Nah ini nyambung Ini menandakan bahwa gulungan antara putih ketemu dengan merah Ini dalam kondisinya bagus Dalam kondisi yang baik-baik saja Oke Paham ya Semoga anda paham nih Selanjutnya poin ketiga Kita ukur antara pin kuning Antara apa nih bang Antara kuning kita ukur dengan merah Kita ukur nih Antara kuning ketemu dengan merah Nah Merah kita ukur dengan kuning Nah ini Merah Kita ukur dengan kuning Nah ini Nyambung teman-teman ya Ini menandakan bahwa gulungan antara merah dengan kuning Ini dalam kondisi yang baik-baik saja Dalam kondisinya bagus Dalam kondisi yang baik-baik saja Oke Bisa dipahami teman-teman ya Bagaimana caranya mengetes menggunakan blazer Sekarang ilmu kedua Saya kasih tiga ilmu sekali Sekarang buat anda yang enggak punya tester Punyanya cuma tangampere Ada yang enggak punya tester Punya tangampere Anda arahkan ke 200k Arahkan ke kilo ohm Arahkan ke kilo ohm seperti ini Arahkan putih teranda ke kilo ohm seperti ini 200 kilo ohm Kilo ohm Arahkan seperti ini Kemudian sama seperti tadi Anda ukur dulu Putih ketemu kuning bang ya Anda ukur antara putih ketemu dengan kuning Atau kabel pertama ketemu dengan kabel kedua Putih ketemu kuning Ada angka bang ya Ada angkanya no Oke ada angkanya Ini menedakan bahwa gulungan antara putih Ketemu dengan kuning ini dalam kondisi yang bagus Dalam kondisi yang baik-baik saja Dalam kondisi yang bagus Dalam kondisi yang baik-baik saja Putih ketemu kuning Putih ketemu kuning berarti aman Dalam kondisi yang baik-baik saja Dalam kondisi yang bagus Sekarang kita ukur yang ketiga Yang kedua Yaitu putih kita ukur dengan merah Putih kita ukur dengan merah Seperti ini Ukur Ada angka bang ya Ini ada angka teman-teman nih Ada angka Menandakan bahwa gulungan antara putih Dengan merah Ini dalam kondisi yang bagus Dalam kondisi yang baik-baik saja Oke Arahkan testernya ke 200k ya teman-teman ya Nah nih Selanjutnya kita ukur versi 3 Yang ketiganya Yang ketiganya adalah kita ukur Antara merah Dengan kuning Antara merah dengan kuning Kita ukur nih Nah Merah Kita ukur dengan kuning Nah Satu dua tiga tempel Jeder Oke Ada angka bang ya Ini ada angka Ini menandakan bahwa Dinamo Anda Dalam kondisi yang bagus Ya Dalam kondisi yang baik-baik saja Terkait dengan gulungan merah dengan kuning Ini posisi yang nyambung Posisi yang Bagus bang ya Sekarang saya ajarkan Anda Untuk versi yang ketiga Yaitu apa Versi Anda gak punya tang amper Versi Anda gak punya nih bang Gak punya tester Gak punya tang amper Gak punya tester Maksudnya gimana mas Anda Pakai colokan Pakai colokan langsung Sekarang saya ajarkan Anda Bagaimana caranya mengetes Dinamo ini Tanpa menggunakan tang amper Tanpa menggunakan Tester bang ya Tanpa tang amper Tanpa tester Cuma pakai ini Pakai kabel colokan bekas Nah ini Pakai kapasitor Dan pakai kabel colokan bekas Bagaimana caranya Perhatikan baik-baik ini Terima kasih sudah share Saya rokan Anda Semakin baik ilmu Banyak rezekinya Kita bagi bagimu gratis bang Setiap hari Buat Anda semua Yang mau belajar Pertama kali Kita urusin dulu nih Kita urusin dulu Kabel colokan bekas Ini adalah kabel colokan bekas Gak ada istimewanya di kabel ini Kabel biasa ini Ini pangkal ini ujung Kan ujungnya keluar dua ya Kabel colokan bekas Ini pangkal ini ujung Ujungnya keluar dua Satu ini Anda tugaskan kesini nih Perhatikan nih temen ya Ini skemanya seperti ini Skemanya seperti ini Ini gulungan ya Ini gulungan Anda Kemudian disini ada tiga kabel White, yellow, red Nah ini Ada tiga kabel White Ini gulungan Anda Ada dua kabel Eh tiga kabel bang Ada tiga kabel White, yellow, red Putih, kuning, merah Putih, kuning, merah Anda cari diantara Putih, kuning, merah Yang gak ada temennya Maksudnya adalah Dia langsung Ya Dia langsung Dia langsung gak terhubung Dengan kapasitor Dia langsung aja nih bang Langsung gak terhubung kapasitor Ya Antara putih Yellow dan red Disini kita lihat Untuk kabel warna putih Kelihatan gak bang Kabel warna putih ini langsung Gak ada Gak ada Gak ada garis apa-apa dia Dia langsung aja Dari gulungan Langsung aja jebrek Ya Dari gulungan langsung tembus dia Oke Dari gulungan langsung Gak ada garis apa-apa nih Gak ada garis tambahan Gak ada garis yang nembeng disini Ya si putih ya Berarti apa Berarti ini Anda taruh di putih Ya Ini Anda taruh di putih Bolak-balik boleh Ya mau ini boleh Mau itu boleh Taruh di putih seperti ini Nah taruh putih Set Oke Mau kayak gini boleh Mau kayak gitu juga boleh Nah Bolak-balik juga gak apa-apa Oke paham ya Selanjutnya apa Ini yang dua nih Yang dua ini Anda taruh di kapasitor Nih Dua ini Anda taruh di kapasitor Silahkan di share ya Di share ke teman-teman lain Agar semakin banyak lagi Orang yang bisa belajar Kapasitor cari yang 4 mikro farad Nah Cari yang 4 mikro farad Oke Seperti ini ya Yang ini Anda tinggal jodohkan ke kapasitor Mau kapasitor yang 4 kabel boleh Mau kapasitor yang 2 kabel juga boleh 4 kabel boleh Dua kabel boleh 4 mikro ya 4 mikro 4 mikro farad Nih Tinggal pasang disini nih Nah Terima kasih sudah bisa share Bantu share sebanyak-banyaknya Share 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 Agar apa Agar semakin banyak lagi Orang yang bisa belajar Bang ya Nah oke Sudah selesai Selanjutnya apa Nih Anda tinggal ngasih tugas yang ini nih Ini kan colokan 1 udah ke putih Nah nih Colokan 1 udah ke putih Ini tinggal kasih tugas yang ini nih Colokan yang kedua Nih Anda baca lagi barang ini nih Fokuskan saja ke merah dan putih Ya Fokuskan Eh Merah pun Kuning Fokuskan saja ke mora dan kuning bang Fokuskan saja ke merah dan kuning teman-teman nih Perhatikan ini Antara merah dan kuning Ada gambar listrik Nah nih nih Ada gambar listrik seperti ini Ya gambar listrik no Oke Ada gambar listrik seperti ini Yang kuning nih ya Yang kuning ada gambar listrik kayak gini nih Berarti menandakan bahwa kuning ini setrumnya Ya Kuning ini kesini nih Nah ini ke kuning Oke ini ke kuning Nempel disini nih ke kuning Paham ya Nah seperti ini Tad Ada lagi seperti ini nih Kita gambar dulu nih Ini gulungan ya Ini gulungan Kemudian ini Ini Sini Kemudian kesini Nah Ini putih Oke Kemudian ini kesini nih Nah Nah seperti ini Ini putih Ini Puning Ini merah Ini merah oke Nah Kalau kejadiannya seperti ini Berarti ini setrum pertama Ya setrum Setrum pertama Ini setrum kedua Nah gambar ya Ini setrum pertama Ini setrum kedua Ini maksudnya ini nih bang Nih Maksudnya nih teman ya Saya kasih tau sama dari sekalian Biar dapet pahala bang Nih Ini setrum pertama Ini setrum kedua Ini setrum pertama Ini setrum kedua Ini ya saya gambar nih Berarti putih setrum ketama Putih setrum kedua Tapi kalau kejadian seperti ini Berarti ini putih setrum pertama Kemudian kuning Setrum kedua Bang ya Nah Paham ya Nih Sekarang kita colokin Colokin Satu dua tiga colok Muter bang ya Nah nih Muter teman-teman Ini sudah muter nih Ini bagaimana caranya Anda mengetes mesin cuci Tanpa menggunakan tester Tanpa menggunakan no float Satu dua tiga colok Nah Muter teman ya Ini menandakan bahwa Dinamo Anda dalam kondisinya bagus Dinamo Anda dalam kondisinya sehat Dinamo Anda dalam kondisi yang baik-baik saja Dalam kondisi yang baik-baik saja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati